Ngajar online jadi lebih mudah, pakai Teachmean, aplikasi ngajar yang mengerti kebutuhan pengajar. Mau ngajar apapun, gratis! Yuk, download Teachmean di app store dan playstore sekarang, gratis! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi bersama kami di channel Sahabat DigiPrint. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami sudah mendapatkan informasi ya, baru saja dari langsung dari Ibu Nuk Suryani. Sebagai sekretaris di Cien Guru Tenaga Kependidikan, di mana ada beberapa poin pembahasan, sebagaimana tindak lanjut dari surat kemarin dari Dirijen GTK. Dan untuk itu silahkan simak videonya sampai selesai. Dan seperti biasa, bagi rekan-rekan yang baru bergabung pertama kali menemukan channel ini, untuk menekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar teman-teman menafatkan informasi-informasi terbaru seputar pengangkatan guru honorer menjadi ISN P3K. Baiklah teman-teman, langsung saja ke Instagramnya Ibu Nuk Suryani, bahwasannya ada sebuah kabar penting, ini khusus teman-teman yang sedang menunggu seleksi P3K tahap ketiga. Di sini Ibu Nuk Suryani memposting salah satu aktivitas. Kita baca saja, ini 20 menit yang lalu. Halo sahabat guru tercinta dimanapun Anda berada, semoga semua dalam keadaan baik dan sehat. Selalu semangat dan optimis ya, jangan lupa tersenyum dan menebar kebaikan dimanapun berada. Karena kebaikanlah yang akan menolong kita pada saat sulit. Sahabat tercinta, syukur Alhamdulillah, saya dan anak saya sudah sehat dan pulih seperti sediakala. Sebagai mana yang telah kita ketahui, Ibu Nuk Suryani di beberapa waktu kemarin mengalami kecelakaan, dan juga anaknya mengalami COVID-19. Terima kasih untuk doa-doanya selama ini, dan mohon maaf tidak bisa membalas satu persatu ucapan doa dari sahabatku. Terima kasih untuk semua syufat dan doa dari orang-orang terdekat, orang-orang yang selalu ada dan mendampingi di saat-saat sulit yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Keluarga besar LPPK SPS, keluarga besar DITCIN GTK Kemunikbudistek yang selalu siaga dengan semua bantuan dan pertolongannya. Dan tak lupa juga, Ibu Nuk Suryani mengucapkan terima kasih kepada dokternya yang merawat anaknya, dan semoga Allah menukar dengan pahala yang berlifat katanya. Nah, ini ada informasi di mana terkait dengan ISN P3K pada tahun 2022, oleh karena anak saya sudah sehat. Minggu ini, saya sudah bekerja dan aktif kembali di Senayan. Alhamdulillah ya teman-teman, Ibu Nuk Suryani telah sehat, dan minggu ini beliau bekerja kembali dan aktif ya di Provinsi Jakarta, langsung di Kantor Kemunikbudistek. Saat ini, Kemenpan RB sedang menyiapkan vermenpan. Nah, perlu digarisbawahi ya teman-teman. Saat ini, Kemenpan RB sedang menyiapkan vermenpan atau peraturan Menteri Pendaya Gudaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi tentang seleksi ASN P3K, termasuk untuk ASN P3K Jabatan Fungsional Guru. Nah, ini yang ditunggu-tunggu ya. Mudah-mudahan permenpannya, mudah-mudahan cepat ada, cepat langsung ditentangani oleh Bupacah Yoko Molo ya, dan langsung diselenggarakan seleksi P3K tahap ketiga maupun juga P3K tahun 2022. Berdasarkan permenpan tersebut, nah, jadi ini berdasarkan permenpan yang baru. Aturan main seleksi P3K Guru tahun 2022 ditentukan. Nah, jadi aturan main atau regulasi atau kebijakan P3K Guru tahun 2022 ditentukan dalam permenpan tersebut. Banyak hal yang berbeda dari tahun 2021. Saat ini, permenpan tersebut sedang dalam finalisasi. Nah, semoga saja permenpan langsung keluar, langsung digelar seleksi tahap 3 maupun juga P3K tahun 2022. Kami akan mengabarkan jika sudah siap. Mohon bersabar ya. Nah, ini pesan dari Bunduk Sri Jani kepada rekan-rekan guru honorer yang belum lolos P3K tahap 1 dan juga tahap 2 pada tahun 2021. Mohon bersabar, tetap semangat, dan selalu berdoa. Nah, bagi sahabat guru yang pernah gagal seleksi tahun 2021, tetap semangat ya, karena saya yakin semua orang pernah gagal. Bukan hanya sahabat-sahabatku saja. Ingat, orang-orang yang sukses tidak akan menyerah karena gagal sekali. Mereka akan terus mencoba meski harus gagal berkali-kali. Yakin dan tetap semangat akan mencapai kepada titik itu. Karena hasil tidak akan pernah menghianati proses. Salam hangat dan penuh cinta selalu buat seluruh sahabat guru tercinta. Nah, jadi teman-teman, poin intinya bahwa Permen Pan-RB untuk P3K tahun 2022 itu sedang tahap finalisasi. Jadi tidak akan lama lagi, pasti akan keluar Permen Pan-RB-nya ya. Jadi teman-teman harap bersabar, mudah-mudahan saja. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Nuk Suryani di beberapa waktu kemarin, ada afirmasi pengabdian minimal 3 tahun, dan juga ada guru yang sudah lulus passing grade namun tidak memiliki formasi, langsung tes, langsung isi formasi, tidak perlu tes lagi. Dan ada juga beberapa poin penting, yakni optimalisasi formasi. Dan mudah-mudahan usulan formasi dari daerah teman-teman, khususnya untuk P3K tahun 2022, dan juga tahap 3, lebih banyak lagi daripada tahun 2021. Jadi Mas Menteri Nadi Makarim telah memfasilitasi 738 ribuan formasi yang harus diusulakan oleh pemerintah daerah. Namun saat ini, seperti tindak lanjut kemarin ya, di rapat paripuran DVR RI bahwasannya terkendala dengan gaji DAO. Dan langsung ditindak lanjut oleh Dirjen GTK Kemeni Budi Stek pada hari kemarin ya. Ini adalah, kalau menurut saya, ini adalah tindak lanjut pembahasan FGD ya, dari rapat yang dilaksanakan oleh Kemeni Budi Stek dari hari Jumat sampai hari Minggu. Namun kita tunggu saja kabar-kabar berikutnya, mungkin di hari Minggu atau hari Senin ya. Mudah-mudahan ada kabar baik, khususnya bagi teman-teman yang lulus pas ingin, namun tidak memiliki formasi. Karena saya yakin, pembahasan itu sangat mendalam. Dan mungkin juga untuk bulan ini atau bulan depan ada sebuah peramen PAN-RB yang baru sudah keluar. Mudah-mudahan saja, kita tetap berdoa. Semoga para pemangku kebijakan, khususnya di Fonsellas ya, merancang skema untuk P3K tahun 2022 agar guru honorer lulus semuanya. Amin, ya robbala alamin. Nah, di sini juga banyak yang berkomentar. Salam sehat dan bahagia ibu nunuk. SK P3K tahap 1 dan juga tahap kedua belum keluar, bu. Kenapa kok agak lama sekali? Nah, ini mungkin harus ditanyakan kepada BKN ya. Karena yang menangani masalah SK itu adalah BKN dan update sendiri ya. Teman-teman bisa cek sendiri khusus untuk update P3K NIP. Tahap 1 dan juga tahap 2 bisa dicek di regional kanpaknya masing-masing. Dan juga kami sudah telah sediakan untuk mengecek NIP P3K tahap 1 dan juga tahap 2 seluruh Indonesia. Ada di link deskripsi ya, teman-teman. Menanti Permenpan RB P3K Guru tahun 2022. Sini kumpul peserta Genggal PG ya, tahap 1 dan juga tahap 2. Semangat kita belajar. Kita doakan semoga isinya lebih banyak memihak guru honorer. Terutama masa kerja 3 tahun ke atas. Tetap semangat dan juga tetap belajar ya. Teman-teman guru honorer semua. Saya yakin dan saya doakan semoga teman-teman bisa lulus di P3K tahun 2022 ini. Amin. Ya Rabbul Alamin. Wabarakatuh. 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.